Kemudian disini oleh Sheikh disebutkan Beberapa pelajaran dari hadith Kata beliau Yang pertama Kekuatan rasa takut untuk terjatuh ke dalam syirik kecil Ini penjelasan tentang bagaimana suara itu Jangan sampai jatuh di dalam syirik Hadith ini menunjukkan dua hal Yang pertama Rasul s.a.w. mengkhawatirkan terjadinya syirik tersebut Dan khawatiran yang sangat besar Rasul s.a.w. mengkhawatirkan Kesyirikan ini menimpa orang shalih yang sempurna Orang-orang yang derajatnya tinggi Maksudnya disini kalangan para sahabat Nabi khawatirkan kepada sahabatnya Maka orang yang derajatnya di bawah para sahabat Harusnya lebih dikhawatirkan lagi Apalagi kita yang miskin ini Harusnya lebih apa? Lebih banyak khawatir lagi Tentang hal tersebut Tapi yang menjadi masalah itu Kitanya ya Sudah berada di masa Subhanallah banyak ujian dan cobaan Kita Juga banyak kekurangan Bersama dengan itu Malas dan santainya paling hebat Ini harus diperbaiki Seorang itu punya Punya kekhawatiran Karena subhanallah ya Dari Banyan guru-guru kita itu Itu dia tidak kenal Mengajar pun Hari raya pun mengajar Coba Hari raya mengajar Tidak pernah putus di Alakanya Dia mengajarkan kitabu tawhid Atau mengajarkan salah satu usul Hal yang terkait dengan akidah Dengan tawhid Sebab ini harus selalu diulang Iya Selalu diulang Nah ada yang lebih hebat Dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad S.A.W Bersama dengan itu Mereka selalu mengulang Pembahasan-pembahasan Tauhid Iya Karena itu kita Harusnya Di kondisian seperti itu Ini menjadi masalah ini Subhanallah ya Da'idai ini yang kadang Satu-satiri Bagi kadang Ahli sunnah Memangaku ahli sunnah Tapi kalau berbicara begitu Tidak kelihatan ini orang Mengajar kepada tawhid Tidak kelihatan Maka ada Padahal semua pembahasan Di dalam agama itu Mau bahas apa saja Itu ada hubungannya Dengan tawhid Ada hubungannya dengan apa? Dengan tawhid Tapi kadang Mengingatkannya Zuhud sebagian orang Zuhud Karena masalahnya di Seperti yang 9 tadi Fitnah Kalau dia berbicara Tentang tawhid itu Itu membedakan Antara yang hak Dan yang batil Membedakan antara Seorang mu'min Yang bertauhid Dan seorang yang Tidak bertauhid Dan kalau Kondisinya seperti itu Pasti akan terpisah Orang-orang Ada yang mendukungnya Ada yang tidak mendukungnya Masalahnya Kalau orang Bicara Hanya mencari pendukung Cari pelower Dan sebagainya Ya dia harus meninggalkan Pembahasan yang Bisa menimbulkan Konflik Atau membagi manusia Ya bicaranya Gitu-gitu aja Ya mungkin Kalau dia hidup Di masa Abu Jahal Abu Lahab Dia tidak diingkari itu Ya kan? Nabi Muhammad itu Apa kurangnya? Dari sudut akhlak Keindahan Pembawaan Dikenal sebagai Al-Amin Tapi bersama dengan itu Beliau Ketika menjelaskan agama Dimusuhi oleh Abu Jahal Abu Lahab Dan Kaum syuriki Karena memang ada Di pembahasan agama Yang pasti membedakan Antara yang Hak Dan yang batil Memecah Antara orang yang Bertauhid Dan tidak bertauhid Tidak mungkin Disatukan Tidak bertemu Antara air dan Minyak Jadi itu Mana harus dipahami Di dalam dakwah Berita dakwah itu Menyampaikan agama itu Kepada Kejalan Allah Bukan untuk manusia Tapi dia berbicara Untuk Allah Karena Allah Berikan syariat Allah Manusia dapat Hidayah Alhamdulillah Dan diinginkan Mereka menerima dakwanya Hidayah itu Di tangan Allah Bukan urusan dia Dia hanya Menyampaikan Kewajibannya Itu harusnya Seorang da'i Seperti itu Tapi menjadi masalah Sebagian da'i itu Karena yang dia urus manusia Maka dakwanya ini Harus dimodifikasi Supaya Mencocoki Hawa naf seorang Nah ini Tidak benar ya Seperti ini Baik Karena itu pembahasan Pembahasan ilmu Pembahasan ta'uhid Kalau selalu dikaji Itu meneguhkan Seseorang di atas Sunda Terima kasih Terima kasih.